Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kerana kita mendapatkan cerita yang tak baik Mudah-mudahan insyaAllah pada akhir tahun ini Kita akan dapat mengurang-urangnya Dan selanjutnya akan hidup seperti biasa Alhamdulillah Dan kita pada pagi ini Tajuk kita ialah tentang Ayat itu bab yang ke-25 Bagaimanakah sifat seorang lelaki ketika bersama keluarganya Bagaimanakah sifat seorang lelaki ketika bersama keluarganya Iaitu bab yang ke-25 Dekat akhir lah bab ini Mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan ini Akan memberikan manfaat sekali lagi Jadi pada pagi ini kita berpeluang Untuk membincangkan sedikit Berhubungan dengan peranan seorang lelaki Dan biasanya bila seorang lelaki ini Sama ada lelaki sebagai suami Atau bukan sebagai bapa Jadi mereka adalah Menyai tanggung jawab Ke atas keluarganya Setiap orang ini adalah sebagai penjaga Dan setiap penjaga akan dipertanggungjawabkan Apa yang dijaga Bagi suami yang menjaga Isterinya dan keluarganya Dan dipertanggungjawabkan ke atas Apa yang mereka lakukan Inilah tugas sebagai seorang lelaki Yang disebutkan di dalam Dalam bab ini Yang berhubung dengan Bagaimana contoh-contoh Yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW Berhubung dengan kehidupan kita Sebagai seorang lelaki Sebagai mananya juga Rasulullah adalah sebagai Sebagai contoh yang baik Untuk kita ikuti Setiap langkah yang dilakukan Rasulullah Dan merupakan sesuatu Yang akan memberi faedah dan manfaat Kepada seluruh umat manusia khususnya Umumnya Kepada manusia dan khususnya Kepada muslim Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Tidak aku utus kamu Wahai Muhammad Melainkan untuk mendapat rahmat Untuk rahmat kepada seluruh alam Seluruh alam termasuklah manusia Dan seluruhnya kepada alam itu sendiri Di mana Allah akan melindungi Semua manusia Daripada bencana dan sebagainya Sebagaimana yang juga Rasulullah ini ada sebagai contoh Sebagai uswah Nama bungistu liutam mima makarimal akhlak Sengguhnya aku telah utus kamu Untuk Nama bungistu Sengguhnya aku telah diutus Oleh Allah SWT Ke alam ini Untuk 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 menyempurnakan akhlak-akhlak yang Yang mulia Dan kerana itu Bila Aisyah pernah ditanya Tentang akhlak Rasulullah Maka jawab Aisyah Ialah Akhlakun Nabi Ialah Akhlak dia Akhlakku Al-Quran Akhlakku Al-Quran Jadi akhlak Nabi itu adalah Berasaskan kepada Sumber Al-Quran Jadi sebagai contoh Sebagai contoh Uswah Hasanah itu sebagai dokter Iaitu Di mana Nabi adalah Orang yang Membimbing manusia Ke arah jalan yang terbaik Sebagai Suatu Satu Tanggungjawab yang sangat berat Yang dilakukan Rasulullah terhadap Umat manusia Seluruhnya Jadi Jadi contoh Yang inilah Kita pun Semuanya ingin Menyertiri kita Sebagai contoh kepada Keluarga diri kita Keluarga kita Kepada masyarakat Dan selanjutnya Jadi saya Kita Tuju terus kepada Bab ini Iaitu Bab lam yakun Nabi yu Iaitu Bab Kaipah Bab Kaipah yakun Rajulu Bi ahli Iaitu Bab bagaimana Sifat seorang lelaki Ketika bersama Keluarganya Ini dia punya Bab Jadi dari si Objektif Kajian pada Pagi ini Ialah Pertamanya Dari si Bab tadi Ialah Menerangkan Tentang keindahan Pergaulan Rasulullah Dengan Keluarganya Sebagaimana yang Sebutkan tadi Sebagai Suatu Uswah Hasanah Iaitu Walaupun Rasulullah Uswat Hasanah Bagi kamu Wahai umat Umin Kamu akan Dapat satu Contoh Contoh Taulah dan Yang Baik Kerana Nabi Adalah Sebagai Pembimbing Kepada Umat Manusia Itu Tentang ada Pada keluarga Ataupun Kepada Masyarakat Yang Keduanya Ialah Nak Menjelaskan Bahawa Dalam Bab ini Bahawa Nabi Berkhidmat Kepada Keluarga Baginda Bagaimana Nabi Melaksanakan Tugas-tugasnya Sebagai Seorang Suami Terhadap Keluarga Bagaimana Hidup dia Di luar Dan Di dalam Maksudnya Di luar Di luar Tanggungjawab Keluarga Masyarakat Dan Bagaimana Tanggungjawabnya Kepada Kepada Ahli Keluarga Anilah Yang Kita Nak Sentuh Tentang Bagaimana Pendekatan Pendekatan Iprus Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Terhadap Umatnya Berhubung Dengan Keadaan Kekeluargaan Dia Di rumah Bagaimana Keadaan Suasananya Ini Semua Yang Dapat Kita Lihat Daripada Hadis Yang Baca InsyaAllah Kemudian Yang Ketiganya Menyenaraikan Beberapa Contoh Khidmat Rasulullah Apakah Contoh Contoh Semak Apakah Yang Kita Dapat Perolehi Daripada Uswah Rasulullah Dalam Kehidupan Dia Kepada Keluarga Baginda Apakah Contoh Khidmat Rasulullah Jadi Kita Boleh Senaraikan Beberapa Contoh Dari Keluarga Contohnya Kasih Sayang Kepada Isteri Dan Kasih Sayang Kepada Anak-anak Kasih Sayang Kepada Cucu Dan Semuanya Itu Menjadikan Suatu Contoh Dan Gambaran Yang Baik Untuk Kita Amalkan Sebagai Kita Umatnya Kita Sentiasa Melihat Keadaan-keadaan Ini Merasaskan Kepada Kepada Kehidupan Rasulullah Di dalam Kepulara Bagaimana Keadaan Dia Jadi Kita Akan Dapat Lihat Berapa Hadis Yang Berhubung Dengan Kehidupan Nabi Bersama Keluarganya Sebagaimana Yang Saya Telah Bacakan Dalam Bab Ini Berbagai Tempat Berbagai Bab Yang Menyatakan Tentang Bagaimana Nabi Melayani Isteri Bagaimana Dia melayani Anak-anak Dan Melayani Orang-orang Yang Yang Da'if Yang Kecil Atau Kanak-kanak Dan Semuanya Sudah Kita Jelaskan Dalam Bab Yang Sebelum Ini Jadi Ini Kita Sentuh Bab Yang Khusus Untuk Keluarga Jadi Apakah Yang Kita Nak Perlui Ialah Kita Lihat Bahawa Seorang Lelaki Sewajarnya Berhemat Kepada Keluarga Jadi Contoh Yang Kita Perlui Dari Nabi Kita Dapat Laksanakan Mengikut Apa Yang Telah Disarankan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Inilah Jadi Pagi Ini InsyaAllah Kita Sama-sama Kita Melihat Hadis Ini Yang Merubung Dengan Contoh Contoh Yang Dilakukan Rasulullah Dan Kita Beramal Dengan Contoh Yang Rasulullah Lakukan Dari Keluarga Khususnya Sebab Keluarga Ini Merupakan Suatu Suatu Jamah Suatu Kumpulan Yang Kecil Bila Jamah Kecil Ini Baik Maka Baiklah Jamah Yang Lebih Besar Iaitu Daripada Kita Keluarga Kita Kepada Masyarakat Dan Negeri Negara Dan Seterusnya Kepada Masyarakat Dunia Inilah Jadi Semuanya Akan Mengirik Contohnya Al-Ummu Madrasatun Ibu Itu Adalah Sekolah Jika Kamu Jadikan Isteri Atau Perempuan Ini Sebagai Umu Apabila Dididik Dengan Baik Maka Akan Terdidik Anak-anak Dan Anak-anak Keluarga Dan sebagainya Dan Daripada Keluarga Akan Lahir Dalam Masyarakat Di mana Didikan Dalam Keluarga Itu Akan Memerai Kesan Kepada Anak-anak Kita Apabila Berada Di Di Luar Rumah Apabila Kita Kecilkan Anak-anak Kita Dari Kecil Sampai Enam Tahun Di rumah Semuanya Itu Didikan Yang Diasaskan Oleh Ibu Bapa Untuk Dibawa Kedalam Alam Persekolahan Alam Masyarakat Iaitu Bermula Dengan Kita Anak-anak Masuk Kesekolah Dan Sebagainya Itu Semuanya Berasal Daripada Pimpinan Ibu Kita Sebagai Umu Madrasatun Mak Ini Adalah Sebagai Sekolah Sekolah Jika Mersediakan Ibu Mak Itu Tadi Akan Mendapatkan Hasil Dapat Hasil Daripada Ak Keluh Ataupun Hasil Daripada Tidikan Mak Yang Menjadi Guru Kepada Anak-anak Kita Inilah Jadi Saya Akan Bawa Sikit Ini Iaitu Sebab Inilah Bagaimana Keadaan Dan Tingkah Laku Seorang Lelaki Yang Kita Ambil Contoh Daripada Rasulullah Yang Bersama Dengan Ahli Keluarganya Jadi Contoh Nabi Itu Kita Dapat Praktikan Dalam Keluarga Kita Bagaimana Kita Nak Laksanakan Ini Semuanya Sudah Ada Pada Tuan-tuan Dan Bapak Sendiri Ini Kita Mengalami Kita Dah Zaman Peringkat Beringkat Anak Kita Dapat Kita Lihat Dengan Mata Kepala Kita Bagaimana Anak Kita Yang Telah Kita Didik Dia Dan Jadikan Dia Sebagai Seorang Kanak Seorang Pemuda Sebagai Seorang Yang Dewasa Dan Dia Telah Berkeluarga Itu Adalah Merupakan Didikan Yang Dibawa Oleh Keluarga Khusususnya Ibu Dan Ayah Sebagai Ketua Keluarga Dia Bertanggung Kita Ni Sebagai Pengembala Setiap Pengembala Akan Ditanya Apakah Yang Kita Kembalakan Kalau Kambing Kalau Manusia Manusia Bagaimana Hasil Daripada Didikan Kita Bagaimana Kita Menjaga Dia Kita Pergi Pada Teks Hadis Dalam Muka Surat 22 23 4 25 Anil Aswan Sa'al Tu A'isyah Radiyallahu Anha Makanal Nabi Yasna'u Fi Ahlihi Kualas Kana Fi Mihnati Ahlihi Wa Idha Khadratil Salah Wa Idha Khadratil Salah Aqama Ilas Salah Rawahul Bukhari Itu Hadis Yang Suakhir Daripada Bukhari Terjemahan Dia Diriwayakan Daripada Aswan Al-Aswan Beliau Berkata Saya Telah Bertanya Kepada Aisyah Apakah Yang Nabi Lakukan Ketika Bersama Keluarga Apakah Nabi Lakukan Apakah Yang Dibuat Dilakukan Oleh Nabi Ketika Bersama Keluarga Bagi Dia Dengan Bersama Isteri Isteri Dia Dan Anak Dan Cucunya Bagaimana Kehidupan Dia Jadi Sebenarnya Kita Setelah Sentuh Benda-benda Itu Beri Peringkat Bagaimana Rasulullah Menyayangi Keseluruhan Keluarganya Kepada Anak-anak Kecil Dan Sebagainya Itu Sudah Menjadikan Contoh Untuk Kita Dapat Ikutnya Apakah Yang Nabi Lakukan Ketika Bersama Keluarga Baginda Beliau Menjawab Aisyah Menjawab Baginda Berhidmat Kepada Keluarga Baginda Berhidmat Kepada Keluarga Maknanya Ada Masa-masanya Yang Telah Dikhususkan Oleh Rasulullah Untuk Memperhatikan Untuk Bertanggungjawab Keluarganya Terutamanya Tentang Nafkah Nafkah Kepada Isteri Isteri Bagaimana Nafkah Yang Diberikan Kepada Isteri Isteri Itu Nafkah Kemudian Nafkah Kepada Anak-anak Dan Makaian Tempat Tinggal Dan Semuanya Itu Merupakan Tanggungjawab Sebagai Seorang Suami Terhadap Keluarga Jadi Keluarga Dibina Diketuai Oleh Seorang Yaitu Seorang Lelaki Jadi Seorang Lelaki Diambil Contoh Dalam Hadis Nabi Ialah Sebagai Ketua Keluarga Dalam Keluarga Dalam Dalam Luar Dia Akan Menjadi Imam Sebagai Pemimpin Dalam Amal Ibadah Dan Dia Menjadi Pemimpin Kepada Menjadi Ketua Tentera Dalam Medan Perang Jadi Begitu Juga Di dalam Hal Kenegaraan Nabi Menjadi Ketua Negara Dimana Tanggungjawab Dia Dalam Negara Dalam Hal Pentadbiran Negara Atau Politik Negara Dilaksanakan Oleh Rasulullah Sallallahu Dan Itu Semuanya Dapat Kita Lihat Bagaimana Sejarah Rasulullah Sendiri Daripada Peringkat Dia Berada Di Mekah Sehinggalah Di Hijrah Dan Seterusnya Menubuhkan Satu Kerajaan Kerajaan Islam Di Madinah Selama Berapa Desebelas Atau Desebelas Tahun Ini Semuanya Merupakan Contoh Yang Boleh Diambil Oleh Kita Semua Orman Islam Tentang Apa Yang dilakukan Rasulullah Jadi Rasulullah Bukan Saja Sebagai Nabi Yang Menyampaikan Utusan Kepada Manusia Daripada Allah Cuka Kepada Manusia Nabi adalah Merupakan Menjadi Mengurikan Yang Tanggungjawab Kepada Seluruh Umat Manusia Pada Hari itu Dan Sehinggalah Hari Kiamat InsyaAllah Keduanya Ialah Apabila Tiba Waktu Solat Kata Faidah Kha'adarat Solat Apabila Telah Masuk Waktu Sembayang Nabi Akan Pergi Ke Masjid Dan Sembayang Menjadi Imam Kepada Umat Muhammad Pada Masjid Itu Iaitu Pada Orang-orang Islam Pada Zaman Rasulullah Iaitu Para Kulafak Dan Sebagainya Itu Dan Juga Kepada Sahabat Sahabat Jadi Dia Menjadi Imam Dalam Sembayang Jadi Imam Di Sini Imam Di Sembayang Dia Juga Imam Di Kenegaraan Dalam Negara Dia Menjadi Ketua Jadi Ketua Negara Dan Sebagai Sebagai Ahli Ibadah Dia Jadi Ketua Kepada Ibadah Khusus Solat Dan Semuanya Nabi Memimpin Umat Sehinggalah Dia Wafat Jadi Sehinggal Sakit Pada Waktu Sakit Nabi Masih Lagi Cuba Untuk Memimpin Dalam Waktu Sembayang Tetapi Kadang-kadang Tidak Mampu Maka Digantikan Minta Pada Abu Bakar Sidiq Untuk Menyimamkan Walaupun Nabi Dalam Keadaan Itu Nabi Boleh Sudah Ada Di Dalam Waktu Sembayang Jadi Walaupun Ketua Terpaksa Diangkan Dan Dipimpin Untuk Sembayang Dia Tetap Menunaikan Sembayang Walaupun Iman Terima 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 Contoh Pindik Ringkas Hadis Ini Tapi Menjelaskan Dua Dua Perkara Yang Penting Pertamanya Bagaimana Tindakan Rasulullah Terhadap Keluarganya Apa Yang Dilakukan Sepanjang Berada Dengan Keluarga Dan Bagaimana Dia Melaksanakan Ibadah Khusus Khusus Sembayang Tadi Dilaksanakan Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Waktunya Nabi Tidak Pernah Meninggalkan Bahkan Perkara Yang Sunat Sunat Yang Dilakukan Semuanya Menjadi Contoh Kepada Kita Sebagai Usuah Fasanah Di mana Nabi Sehingga Perkara Sembayang Sunat Tidak Pernah Tinggal Khususus Sembayang Kabulah Fajar Iaitu Sembayang Sunat Sebelum Sebelum Subuh Ini contoh Yang Kita Lihat Bagaimana Rasulullah Sendiri Istiqamah Untuk Menunaikan Tanggah Kepada Keluarga Dan Masyarakat Islam Kita Lihat Kepada Urayan Hadis An-Aswan Diliwatkan Daripada Al-Aswan Beliau Aswan Bin Yazid Iaitu Seorang Tami 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 Ini Selepas Zaman Sahabat Kemudian Tami 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 Apakah yang Nabi lakukan di dalam keluarga baginda? Apakah yang dilakukan Nabi kepada keluarganya ketika dia berada dalam keluarga? Maksud sini ialah Nabi lakukan apa saja yang dilakukan, khidmat dia apabila baginda berada bersama keluarga baginda. Berada bersama keluarga baginda berhidmat. Mihnah ini maknanya hidmat. Kalau mihnah maknanya hujan, imtihan. Ini tanggung jawab ataupun khidmat atau amal kepada keluarga. Apakah khidmat yang dilakukan kepada keluarga? Perkataan mihnah dibaca dengan baris di atas mihnah ataupun dibaca dari bawah Maksudnya ialah berhidmat. 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 Berhidmat itu dah jadikan bahasa pelajar. Kita berhidmat maknanya tugas. Macam tugas. Macam tugas. Berhidmat kepada mereka. Nabi berbuat demikian supaya baginda diteladani. Nabi berhidmat. Dalam aspek tawak. Tawak. Dalam aspek tawak. Tawak. Itu merendah diri. Sekalipun dia sebagai pemimpin negara. Kalau dipandang dari sudut kenegaraan. Dia sebagai presiden atau sebagai pemimpin. Sebagai ketua kepada negara. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Nabi juga juga berada di dalam keluarga. Dia sendiri. Jadi ini sebagai satu contoh. Atau tawadan. Nabi sikapnya. Walaupun dia jadi pemimpin besar negara. Tetapi dalam hal keluarga. Dia tetap laksanakan tanggungjawabnya. Sebagai bapa atau sebagai suami. Terhadap isteri dan bapa kepada anak-anak. Dan datuk kepada cucu-cucunya. Ini semuanya. Diajikan contoh. Oleh umat Islam. Itu. Apa dia sifat. Berendah diri. Atau tawadok. Udok dan tawadok. Ya. Atau dia sifat macam ini. Menggina diri. Ini maknanya. Ya. Maknanya Nabi merendahkan diri. Ya. Merendah diri juga. Maknanya itulah. Ya. Dalam keadaan din. Maknanya dia tak rasa sombong. Tidak rasa takbur. Atau. Nak meninggi apa ni. Meninggi diri. Atau sebagainya. Ya. Tidak pernah ya. Tidak. Kemudian. Menjauhi. Bermewah-mewah. Jadi Nabi ni. Sifatnya ialah. Menjadi contoh. Jadi Nabi tidak pernah. Bermewah-mewah dalam kehidupannya. Bermewah dengan orang hidup. Yang sepatutnya ya. Ya. Dalam keadaan. Tidak pernah. Bermewah-mewah. Dan mengelakkan. Daripada kesenangan yang. Dicele. Apakah kesenangan yang. Dicele. Kita akan dihalang lagi ya. Maknanya. Apa ni. Mengelakkan ya. Kemewah yang. Kesenangan yang. Dicele ni. Ialah. Mesenang. Untuk kepentingan sendiri. Dan sebagainya. Kemudian kita. Lihat di sini ya. Disebut di dalam. Riwayat. Ahmad bin. Ibn Hibban. Daripada Aisyah. Yang menerangkan. Apa yang dilakukan. Oleh Nabi di rumah. Ini ada ya. Ialah. Ialah. Berkataan-kataan. Di antaranya. Ialah berkata. Yahsyipu na'lahu. Ya. Yahsyipu na'lahu. Waya khidu. Waya khidu. Waya khidu. Sawbahu. Waya rak. Iu. Dal wahu. Ini di antara. Ya. Bagaimana. Tindakan Rasulullah. Ya. Tentang. Yang dilakukan Rasulullah. Di rumahnya. Seperti kita jugalah. Tuan-tuan sendiri. Sebagai pegawai. Pegawai. Kanan. Atau pengarah. Di atas. Sebagainya. Tetapi bila di rumah. Kita menjadi ayah. Bagaimana yang kita lakukan. Di rumah. Contohnya. Ialah. Menolong. Menolong isteri. Menyediakan makanan. Menyediakan makanan. Bantu. Apa yang boleh dibantu. Menolong. Kalau di dapur. Kita membantu. Apa yang kita boleh bantu. Basuh pinggan. Kita menolong. Untuk mengangkat itu. Dan mengangkat ini. Mengemaskan. Dan sebagainya. Adalah merupakan. Suatu didikan. Yang sangat. Tawabok. Kepada keluarga. Inilah satu. Apa ini. Contoh. Yang dapat dilihat. Dalam kehidupan. Nabi SAW. Dan itu. Menjadi contoh. Untuk kita. Lakukan. Walaupun kita. Dalam keadaan hebat. Dari kedudukan. Dari kedudukan. Dari kedudukannya. Di luar. Dalam perkhidmatan. Tetapi. Apabila. Sampai rumah. Ini. Ini. Meletakkan kedudukan. Dalam keadaan yang. Tawabok. Yaitu. Dia tidak. Menganggap dirinya. Sebagai ketua. Yang di. Pejawab. Pengarah sebagainya. Tetapi menjadi. Suami. Yang menunjukkan. Kasih sayang. Kepada keluarganya. Dan membantu. Apa yang sepatutnya. Bantu. Rasulullah. Dalam kehidupan. Kita. Kita lihat. Dari. Di rumah. Bagaimana. Nabi. Orang yang. Sangat. Tawabok. Dan orang yang. Sangat. Merendahkan diri. Saingga kan. Ya. Nabi pernah. Bertanyakan sesuatu. Kepada Aisyah. Tanya pada. Isteri-isteri dia. Tentang. Makanan. Ya. Pada pagi. Pada waktu pagi. Nabi pernah. Pertanyakan. Kepada. Isterinya. Apakah yang ada. Pada kamu. Pada pagi ini. Jawab. Aisyah. Adalah. Sebijik kurma. Ya. Sebagainya. Dan. Ada satu. Memang tidak ada makanan. Nabi pernah. Tidak. Apa ini. Dihidangkan dengan makanan sebanyak. Dua hari. Ketiga hari itu. Ya. Dan. Apabila ditanya. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Rasulullah. Isterinya. Maka. Nabi kata. Saya pun. Puasa. Jadi Nabi. Terus. Pada masa itu. Apa ini. Puasa itu. Puasa sunat. Jadi. Selagi kita boleh makan pagi itu. Kalau kita niat. Nak puasa. Lakukan puasa. Jadi Nabi. Saya puasa. Inilah. Contoh. Bagaimana Nabi. Dalam keadaan. Yang tidak ada. Makanan. Yang dilakukan. Ialah. Dengan. Puasa contoh. Ya. Mana nak tunjukkan. Ya. Kalau dah tak ada. Nak buat macam mana. Itu je lah. Kita tanyakan kepada. Isterinya tentang. Makanan. Yang ada korma. Kemudian. Ada. Seorang perempuan. Bersama anaknya. Datang kepada Aisyah. Minta. Minta. Makanan. Jadi yang ada pada. Aisyah. Hanyalah. Beberapa wajib korma. Maka. Beberapa wajib korma. Itu. Telah diberikan kepada. Perempuan yang. Anak. Dua orang itu. Dan. Perempuan itu terus. Memberikan kepada. Anak-anaknya. Kemudian Rasulullah. Bila melihat keadaan ini. Rasulullah. Kata. Mudah-mudahan. Ibu itu. Akan menjadikan. Orang-orang yang. Syurga. Kerana menyayang. Anak-anaknya. Kerana. Dengan sayangan kepada. Anaknya. Dia akan ditempatkan. Di dalam. Syurga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Inilah. Ya. Apa ni. Bagaimana. Nabi. Nabi keluarga dia. Ya. 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 untuk, ataupun orang yang ada sahabat yang menjadi orang yang berkhidmat untuk Nabi itu boleh membantu. Tetapi Nabi nak menunjukkan sikap dia yang tahu tadi, kasutnya itu dia sendiri yang menjahit. Kalau kasut peyak, maka dia sendiri menjahit. Dia tidak minta kepada orang lain membuat dan sebagainya. Ataupun untuk membaiki kasutnya. Jadi nak menunjukkan bahawa Nabi dalam kehidupannya sangat-sangat sederhana. Sehingga dia sanggup untuk membuat sesuatu yang kalau kita pandang dari keadaan yang ada sekarang ini mungkin perkara itu sangat luar biasa. Sebab kebiasaannya kita akan suruh orang lain ataupun kalau jadi kita akan nantar ke tempat kasut dan sebagainya. Ataupun kita tak pelair kasut, kita belilah yang baru dan sebagainya. ini, itu sikap manusia yang bukan daripada Rasulullah. Jadi, dia membaiki kasutnya, contohnya. Kemudian, bajunya juga. Wayakhir tu sawbahu. Wayakhir tu sawbahu. Dan dia menjahit. Dia menjahit bajunya. Bajunya yang mungkin ada baju yang agaknya bukan koyak saja. Bajunya yang mungkin jahitannya sudah tidak kukuh. Maka Nabi mengambil jarum dan disulam ataupun dijahit apa yang ada pada baju tadi. Begitulah bagaimana Nabi nak menunjukkan kepada umatnya, kepada keluarganya tentang bagaimana dia bersedia untuk melakukan sesuatu dan bukan ini sesuatu pasal perasaan yang rendah. Bukan ini sesuatu pembinaan. Tetapi adalah sesuatu khidmat yang dibuat untuk dirinya. Maksudnya dia tidak merasakan itu satu perkara yang yang hina ataupun yang tidak sesuai. Tapi itu boleh dilakukan. Jadi Nabi menjahit bajunya sendiri. Bajunya sendiri. Kemudian dia menampal timbanya. Jujulah apa-apa barang-barang yang ada dalam rumahnya itu dia sedia membuat kerja sampai baldinya boleh ditampal lagi dia, baiki lagi dan sebagainya. Jadi maknanya sangat dia sangat dia prihatin kepada hartanya. Hartanya jadi maknanya dia apa ini dengan dengan apa ini alat-alat yang ada di rumah itu dia baiki. Macam tuan-tuan sendirilah. Kalau di rumah itu maknanya apa saja yang kurang yang sempurna ataupun mungkin rosak itu dah dibagi. Maksudnya kunci pintu kita baiki sendiri apa lagi yang kita buat dinding kita mungkin catnya dah rosak dicatkan sendiri boleh dilakukan boleh sendiri. Maksudnya nak menunjukkan bahawa Nabi tidak bergantung sangat kepada orang lain tetapi dia nak menunjukkan sikapnya sebagai keluarga sedia untuk membuat sesuatu untuk keluarganya sehinggalah dia sanggup menjahit bajunya dan menjahit kasutnya dan juga menampal barang-barang yang rosak seperti timbanya sekali. Dalu ini timbalah. Yaksibu nak lahu ini maksudnya menjahit kasutnya untuk membaikinya. Yaksibu nak lahu nak lahu tumpah dia ke maknanya Nabi buat lakukan sendiri tidak mengharapkan orang orang lain sebab dia boleh lakukan jadi selagi dia boleh lakukan dia lakukan kalau dia dah tak boleh lakukan mungkin itu barulah kepada orang lain tapi selagi dia boleh lakukan dia lakukan inilah contoh sebagai seorang lelaki terhadap keluarganya sebagai bapak itu keluarganya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 233 Allah terhadap ayah ataupun lelaki ayah wajib membelanjai atau memberi nafkah dan kepada istri dan memberikan pakaian membelikan pakaian pada istrinya dengan sekadarnya mengikut sepatutnya mengikut kemampuannya inilah contoh yang daripada Al-Quran menjadikan tentang tanggungjawab seorang ayah wajib memberi membelanjakan atau memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dan juga memberi pakaian kepada anak-anaknya bahkan di dalam kehidupan manusia ini kita ialah perlu kepada tempat tinggal makan minum tempat tinggal dan juga keselesaannya jadi tempat tinggal itu merupakan satu tanggungjawab kepada seorang ayah atau seorang lelaki ini contohnya diberikan Nabi kepada kita bagaimana Nabi ada rumah untuk isteri-isteri dia dan untuk makanan semuanya Nabi cuba untuk memberikan kepada mereka ataupun menyediakan untuk mereka untuk menjadikan keselesaannya kemudian juga Allah mengingatkan kepada kita tentang infak yang bagaimana cara infak kita sama ada kita ni orang kaya atau orang miskin apa kata Allah S.W.T. S.W.T. Liyumfikdu sa'atin min sa'atihi wa man kudira alaihi ris'kahu faliyumfik mimma atahu la yukallifullahu nafsan illa us'ah Artinya Hendaknya membelanjai Ataupun Menafkah Setiap orang Yang menurut kekuatan Kemampuan suami Ataupun Lelaki tadi Ataupun bapa tadi Kekayaannya Mengikut kemampuan kekayaan Kalau dikaya Belanjakan dengan keadaan Orang yang kaya Dan sesiapa yang sempit Rezekinya Makanan dia bukan Orang kaya Orang miskin Hendaknya Ia membelanjai Beberapa Kekuatan rezekinya Yang diberi oleh Allah Mengikut apa yang telah Allah Kurni kama Atau Allah Kalau sedikit Sedikit lah Banyak-banyak Maksudnya Mengikut kemampuan Betul Allah Bata La yukallibu Wallahu nafsan Illa ma'ataha Ya Maksudnya Allah Tidak Memaksakan Sesuatu Orang Melainkan Sekadar Kekuatan tenaga Yang diberikan Kepada dia Tentang apa yang dikurniakan Allah kepadanya Jadi Bukanlah Menjauhkan kita Nak membuankan Sehingga kita Menyukarkan kita Tetapi Sekadar Kemampuan kita Kalau kita orang kaya Kayalah cara kita Membelajarkan Harta untuk Untuk keluarga Begitu juga Yang miskin Janganlah Kita orang yang miskin Nak jadi orang kaya Atau Sebagainya Jadi ini semuanya Gantung kepada Berikut kemampuan kita Begitu juga Bekara-bekara Yang contoh Contoh lelaki Ini Di antaranya Daripada Hadis Rasulullah S.A.W Bagaimana Contoh yang di Mana yang paling baik Di antara kita Membelajarkan Sesuatu Satu dinar Mendermakan Kepada Perjuangan Fisabilillah Satu lagi Satu dinar Dipergunakan Untuk Memerdekakan Budak hamba Atau hamba Atau satu dinar Kau sedekahkan Kepada orang miskin Dan satu Dinar yang Kau Belajarkan Untuk keluarga Mu Yang terbesar Di antara Perbuatan-perbuatan itu Yang terbesar Pahlanya Ialah Yang Membelajarkan Untuk keluarga Dalam Kepada Impak Binar Satu dinar itu Dari pada Empat orang Empat jenis Impak Yang kita keluarkan itu Mana yang lebih Agung Manalah yang lebih Utama Pahlanya Ialah Kepada Keluarga Jadi Keluarga Adalah didahulukan Daripada Segalanya Jadi mesti Kita lihat Sesuatu Kalau nak Impakkan sesuatu Kita mesti Lihatlah Keluarga kita Kemampuan keluarga kita Jadi kita Utamakan keluarga dulu Daripada Yang Yang lain Inilah Kelebihan bagi orang Seorang Lelaki Dia akan Membelajarkan sesuatu Untuk Keluarganya Dulu Itu lebih Utama Daripada Yang lain Jadi yang lain Itu Bolehlah Yang selepas Nak carikan Mana yang Besar Kemudian Juga Rasulullah Maksudkan Yang paling Ahdol Dinar Ataupun Ringgit Yang diimpakkan Seorang Lelaki Yang diimpakkan Ialah Kepada Keluarganya Yang paling Ahdol Dinar Yang dinakahkan Seorang Lelaki Kepada Keluarganya Jadi Yang lain Itu Masih lagi Diberingkat Yang 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 Biasa Tetapi Yang paling Utama Ialah Akbaludinar Itu Yang Yung Fikuhu Rajul Dinarun Yung Fikuhu Yali Iaitu Dinar Yang diimpakkan Untuk Keluarga Jadi Dia mengutamakan Keluarga Keluarga Itu Untuk Kerana Kita Keselesaian Keluarga Itu Adalah Keselesaian Kita Jadi Kita Utamakan Keluarga Kerana Itu Mas'ulun An Rakyati Mas'ulun An Zawji Wa Ahli Baiki Kemudian Dalam Hal ini Kita Dalam 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 Satu Riwayat Lain Oleh Ibnu Hibban Daripada Aisyah Juga Beliau Berkata Semua yang menjamaah dalam masjid, namun dalam hal keluarga, dia adalah menjadi orang yang biasa seperti manusia, yang lain juga. Dari segi tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga, iaitu tentang keluarga juga menjadi satu peranan di dalam kehidupan Nabi. Bukan dia nak mengabaikan, apabila setengah orang itu kadang-kadang bila tempat keluarga pentingkan kepada negara dan sebagainya, tetapi dengan keluarga dia tidak begitu ambil berat, dia ambil rengan, kerana itu keluarganya. Tetapi bagi Nabi tidak. Keluarga juga utama. Mesti dibagikan mengikut sang sepatutnya dalam melaksanakan tanggung jawab atau khidmat kepada keluarga. Kemudian kanayaf li sawabahu. Di antaranya ialah baginda juga memerah. Maknanya baginda sendiri membelik-belik pakaiannya untuk mencari kutu dan sebagainya. Maknanya Nabi menjaga pakaiannya pun. Mesti menjaga pakaian, maknanya tempat yang dia letakkan itu mengikut apa yang sepatutnya. Dan kalau ada apa, ada semuanya, dia lah yang menguruskan. Jadi tidaklah meminta pada orang lain untuk melakukan. Ini sekerana dia bertanggung jawab di atas pakaiannya, di mana dia letakkan. Macam kita juga lah. Biasanya, orang lelaki tidaklah semudah kita bila pakaian kita dah lusuh, dah kotor dan sebagainya, kita lontarkan begitu saja. Tetapi kita akan basuh ataupun kita masukkan ke tempat basuhan dan sebagainya untuk dimasukkan ke mesin basuh dan sebagainya. Ataupun bukanlah bajunya pakai teba saja di dalam bilik itu, lontar saja. Tetapi, dialah yang mengemaskan. Contohnya, pakaian-pakaian itu ada hanger dia, letakkan pada dia dan disusun dengan baik. Sehingga keadaannya itu selesa. Bukanlah tempat itu sebagai tempat lontar pakaian-pakaian yang kotor dan sebagainya. Ini nak menggambarkan bahawa sikap seorang ahli keluarga, seorang bapa atau seorang lelaki, sentiasa mengawasi kebersihan pakaian-pakaiannya. Sehingga pakaian-pakaian itu diletakkan kepada tempat-tempat yang sepatutnya. Bukan diletakkan di tangga, letakkan di tempat-tempat yang bukan. Yang kadang-kadang diletakkan ke penjuru. Bui bilik itu saja. Supaya nanti isteri dia ambil dan bawa ke mesin basuh dan sebagainya. Tetapi dia diletakkan dan mana yang sudah yang dah kemas, dikemaskan di tempat yang ada, tempat yang disediakan untuk pakaian-pakaian. Jadi sentiasa bilik, tempat, ruang tamu dan sebagainya, sentiasa dalam keadaan kemas. Inilah sebagai seorang lelaki yang tanggungkan di atas kebersihan dan kekemasan rumah tangga. Inilah yang patutnya contoh Rasulullah. Jadi diarikan contoh di mana Nabi mengambil bajunya. Kalau ada, dia kalau ada, dia tutup. Maksudnya ada perkara-perkara yang boleh memotorkan pakaiannya, dia akan kemaskan. Itu contoh yang diberi oleh Rasulullah. Beli sahur bahu. Kemudian, wayah lubu syatahu. Dan juga Nabi, bagi dia juga telah memerah susu kambingnya. Nabi, seorang pemimpin, seorang rasul, seorang pemimpin negara. Tapi Nabi sentiasa bertanggungjawab ke atas diri dan keluarganya. Sehingga dia boleh bersedia untuk memerah susu. Memerah susu kambing. Ini nak menunjukkan bahawa kerja-kerja itu bukan kerja yang gina atau kerja yang lekeh. Tetapi itu kerja yang sepatutnya boleh dilakukan oleh seseorang. Walaupun dia sebagai seorang, satu negara pemimpin negara. Tetapi dalam keluarga, dia nak berikan contoh apa yang dilakukan. Contoh kepada orang ramai. Bahawa dia juga bertanggungjawab kepada perkara-perkara. Walaupun nampaknya dipandang kecil oleh seseorang. Tetapi dari segi hakikannya itu adalah merasakan suatu khidmat kepada keluarga. Yang menjadi contoh kepada anak-anaknya. Dan Nabi melihat anaknya, bapaknya bersih. Anaknya pun ingat bersih. Kalau bapaknya kemas, maka anaknya pun jadi kemas pakaian dia dan sebagainya. Tidak lebih kurang. Dia pakai lontas sana, lontas sini. Tapi contoh yang dibuatnya, ialah pakaian itu letakkan kepada tempatnya. Tempat di mana lepasnya. Sama ada lemari atau tempat yang ditelah. Tiapun ini, yang untuk disiapun ini. Dikantung dan sebagainya. Semuanya itu menjadikan rumah yang kemas dan dapat dilihat oleh anak-anaknya. Dari contoh. Jadi bapak ini menjadi contoh kepada anak. Tapi kalau bapak, bapak itu sendiri dalam keadaan yang berterabur. Bapakkan di sana sini. Kasut dia, letak lontas sana sini. Tak ada kemasan. Bagaimana anak-anak nak jadikan contoh. Tentu anak pun akan buat lebih teruk daripada ayahnya. Inilah. Saya akan contoh. Sebagai seorang bapak. Wayah dumu nafsahu. Kemudian. Apa dia kata? Dan berkhidmat kepada dirinya sendiri. Berkhidmat kepada diri sendiri. Apa yang patut dilakukan, dilakukan sendiri. Contoh lah. Maknanya pakaian-pakaian yang dah kotor dan sebagainya. Dia pergi kemas kat ini kotor, ini bersih dan sebagainya. Kemudian bilik mandinya pun dalam keadaan yang bersih. Semuanya itu adalah menjadi contoh kepada anak. Jadi kalau kita bersih, maka anaknya insyaAllah akan ikut. Tapi kalau kita sendiri teruk bagaimana dengan nak ikut anak-anak dia. Contoh lah. Ini sebagai cerita ambil lah. Bagi contoh. Macam kita sembahyang berjamaah dan sebagainya. Kalau bapaknya sendiri tidak ambil berat tentang sembahyang berjamaah. Maka dengan sendirinya anak-anak pun tak kisah. Tapi kalau ibu bapaknya, bapaknya tentang berjamaah dibuatkan. Sama ada di rumah ataupun di surau atau di mesin. Maka dengan sendirinya anak-anak akan menyambil contoh daripada bapaknya. Bahkan dia rasa takut kalau dia tidak mengikut apa yang dilakukan oleh bapaknya. Contoh itulah. Seperti sembahyang berjamaah. Kadang-kadang bapak dia tidak menjadi contoh kepada anak-anaknya. Jadi kadang-kadang kita lihat sembahyang sampai lewa. Waktu sembahyang yang sudah masuk waktu. Jangan tak kisah dan sebagainya. Jadi bagaimana dia nak menjadi contoh kepada anak-anak. Uswah Hasanah. Dapatkan Al-Quran Rasulullah Uswah Hasanah. Nabi menjadikan contoh. Pada waktu sembahyang. Bila azan diazankan, Nabi sudah berada dalam masjid. Dan bayang sunat dan sebagainya. Nabi sembahyang sunat, rawatib dan sebagainya dilakukan. Supaya diadikan contoh kepada umat, pada sahabat pada ketika itu. Dan sahabat-sahabat menjadi contoh kepada tabi'in. Contoh kepada tabi'in. Dan seterusnya, kita menjadi contoh kepada anak-anak kita. Begitulah seterusnya. Sehinggalah akhir zaman. Sehinggalah akhir. Ayat kita lah. Inilah contoh yang dibuat oleh Rasulullah. Bagaimana sikap dia tentang khidmat. Sehingga dia sendiri apa yang patut dilakukan, dilakukan. Tanpa meminta bantuan orang lain untuk melakukannya. Lagi dia boleh lakukan, dia akan lakukan. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Maknanya kita lakukan untuk kita sendiri. Kemudian daripada hadis, kita lihat contoh-contoh yang dapat kita lihat. Dalam ini, iaitu tentang infakkan. Infak, maknanya kita membelanjakan uang ringgit kita untuk keluarganya. Daripada Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad bin Abi Waqas. Radialahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadisin ta'wil. Apa hadisnya? Di dalam itu, iaitu tentang niat. Dia berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqas. Wa'inna ka'ala tunfiq, lan tu'lan, lan tunfiqa. Wa'nafakotan taburi biha waj'ullahi illa ujirta biha khatta ma'yaj'alu fi, fi muratih. Fi muratih. Mutafakaleh. Cuba kita ini yang boleh contoh. Maknanya, apa saja yang kita belanjakan untuk diri, untuk keluarga adalah merupakan suatu suatu pergajaran yang akan kita berolehi. Tiada kau membelanja, tidak kau membelanjakan apapun, jua, yang kau niatkan kerana Allah, iaitu kita membelanja sesuatu untuk, kerana untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, melainkan pendapat pahala. Maknanya, kita membuat sesuatu yang kita lakukan tadi, nafkah kita yang kita buat, belajar yang kita belakang tadi, dengan niat untuk mendapatkan, apa ni, ganjaran dari Allah, Allah akan murid, ganjaran pahala. Inilah. Jadi, nawai tu kita, niat kita bagaimana? Kalau kita, maknanya, kerja-kerja kita ni, kita lakukan semata-mata kerana Allah. Bukan kerana orang lain. Bukan kita riak orang kita, supaya orang sebut nama kita. Kita ada infakkan, kita ada belanjakan duit kita kepada sesuatu hiasan dan sebagainya. Dan supaya kita orang pandang kita, supaya orang sebut kita, bukan itu. Niat kita ialah untuk lillahi ta'ala, maka Allah akan beri ganjaran. Tapi, kalau kita untuk riak, maka riak itu tidak memberi apa-apa. Untung kepada seseorang. Nabi kata, aku yang paling takut, yang aku paling takut, ialah, ialah, tentang, Akhwaku ma'afwaku, ialah, Al-asyirku al-aswar, iaitu, apa yang paling takut, ialah syirik kecil. Kemudian, sahabat tanya. Kemudian, saya tanya, apakah hadir Rasulullah, apa ini, syirik kecil itu? Ialah, al-aria, iaitu, menunjuk. Jadi, amalan-amalan kita, dengan kita, apa ini, kita, apa ini, niat kita itu untuk ikhlaskan Allah, maka dapat ganjaran. Tapi, kalau kita niatnya untuk supaya orang, sebut orang, supaya kita nampak bangga kita, bahawa kita bersuka, maka itu adalah merupakan sebuah kerja syirik kecil. Jadi, kerja syirik itu ialah al-aria. Ini Nabi, sangat takut kepada umatnya, sekiranya mereka, takkan saya umpama, itu. Sehinggalah yang kamu masukkan ke dalam mulut isteri kamu, dapat hal memberi makan pada isterinya. Sehingga, apa yang kamu suapkan kepada isteri kamu itu, tetap mendapat ganjaran kerana keikhlasan kamu, sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki kepada keluarganya, iaitu dia kita infatkan. Sehinggalah, makanan yang disuapkan kepada isteri, yang kita pergi, kita belikan dan sebagian itu, itu akan mendapat ganjaran. Jadi, inilah kelebihan orang yang faham tentang infat, tentang kita membelajarkan sesuatu kepada keluarga. Jangan kita pandang remeh, walaupun di keluarga kita, kita tanggungjawab. Kita mas'ulun an-ra'ati, iaitu kita bertanggungjawab di atas apa yang kita dipertanggungjawabkan. Kita disoal, apa-apa kita lakukan. Kalau baik, baiklah. Kemudian, dalam hadis yang lain juga, dia jatakan, daripada Mas'un Al-Badri, Nabi S.A.W. Apabila seseorang membelanjakan wangnya kepada istrinya, dengan mengharapkan pahala, maka tercatat baginya sebagai saudakah. Mudah. Apa nawai itu kita? Untuk mendapatkan keredhaan Allah, maka orang itu akan, perbuatan itu sebagai satu saudakah, iaitu suatu kebajikan yang akan diberi ganjaran oleh Allah SWT, untuk kehidupan dunia dan untuk akhirat. Jadi bagaimana kelebihan orang-orang yang membelanjakan sesuatu, walaupun katolik kita lihat, nampak kecil, tetapi daisyik hakikatnya adalah suatu yang sangat besar di sisi Allah, sebagai satu ganjaran yang akan diperolehi oleh orang yang bersedekah tadi. Ini kelebihan. Jadi diharapkanlah itu apa yang menjadikan Nabi ini sebagai contoh. Jadi apa sahaja tingkah latihan perbuatan Nabi, walaupun nampaknya kecil, nampaknya remeh pada kita, tetapi sisi Allah SWT, perbuatan itu, memberikan contoh yang baik kepada orang yang kita tanggung, iaitu anak-anak isteri kita, cucu kita. Nabi sendiri, lihat apa-apa ini, tentang bagaimana kasih sayang Nabi kepada anaknya, anak-anaknya, Fatimah, Aisyah, anak-anak dia, Fatimah dan anak lain, Ibrahim dan sebagainya, bagaimana kasih sayang dia kehadap mereka. Dan juga kepada cucunya, Hassan, Hussein dan sebagainya. Pernah Nabi, peluk dan siur, dan sayangi anak-anak cucu-cucunya sebagaimana, bagaimana dia menyayangi kepada dirinya sendiri. Begitulah kasih sayang kepada cucunya, Hassan, Hussein dan sebagainya. Dan juga, Ustamah bin Zaid, iaitu anak dia itu, yang juga cucu angkat dia itu juga, dia tersebut di kasih sayang. Ini sebagai contoh yang terdapat. Lihat. Selepasnya, Sabda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i isman ayudi'a man yakutu. Satu lagi, bagaimana balasan, orang yang, orang yang, mensiesiakan, mencuaikan, atau mengabaikan, tanggung jawabnya, dalam perbelanjaan. Contohnya, cukup, madu memadailah seseorang, berdosa, seseorang itu akan dianggap sebagai berdosa, kalau ia mengabaikan, orang yang wajib, di pelajari, orang yang wajib, di nafkah-kaki. Maknanya, dia ambil ringan, buat cuai, tentang, keperbelanjaan pada, keluarganya. Contohnya, perbelanjaan, yang bulanan, yang suatu, ditanggung, dan dilaksanakan oleh suami, oleh seorang, oleh dia, suami tadi, tetapi, dia, buat lebih kurang. Kadang bagi, kadang tidak. Tak buat, sebagainya. Kadang cukup, tidak. Jadi, sebenarnya, kadang bukan kerana tak cukup, kerana kecuaiannya, tanggung jawabnya, sebagai seorang, bapa, seorang suami, untuk, infatkan harta, untuk, untuk anak, dan istrinya itu, diabaikan. Kadang itu, maknanya, melambat-lambatkan, membiarkan, dan sebagainya, sehinggalah, menyukarkan, keluarga. Maka ini, cukuplah bagi dia, dosa yang akan ditanggung oleh, orang lelaki tadi. Dan dalam hadis yang lain, mengatakan, kafa bil mar'i isman, ayah bisa aman, yang meliku, oh, yang meliku, oh, tahu. Maksudnya, cukuplah seseorang, yang berdosa, kalau ia, menahan makanan, menghalang, makanan yang, menjadi tanggung jawab, membelanjakan. Jadi, kalau dia, tak mau, membelanjakan sesuatu, untuk keluarganya, itu disebabkan, sebagai suatu, dosa, yang dengan jelas, akan ditanggung oleh, oleh biar. Inilah, contoh-contoh, yang boleh kita lihat, bagaimana, kebaikan, yang dilakukan, oleh seseorang lelaki, seorang bapa, kepada isteri, kepada anak, dan isteri, dia akan mendapat, ganjaran, yang dengan, seadakah. Sebaliknya, kalau dia, mengabaikan, mencuaikan, atau, ambil takisah, tanggung jawabnya, kadang-kadang, berlaku banyak, perkara-perkara, yang ini berlaku, maka, dia akan mendapat, dosa kering saja, mudah saja, dia dapat dosa, sekiranya, dia melambat-lambatkan, tanggung jawabnya, dalam infat, kepada harta, kepada anak, dan isteri, ini semuanya, jadikan contoh, kepada kita, untuk, jadikan teladan, supaya kita, sampai kita terabai, tanggung jawab kita, sebagai, seorang, lelaki terhadap, anak, dan isteri, sebab, contoh-contoh, sudah, ada pada Rasulullah, kenapa kita, tidak, mengambil, contoh daripada, apa yang dilakukan, melalui hadis-hadis, yang telah diriwajikan, oleh, para sahabat, tentang, bagaimana, kebaikan-kebaikan, Rasulullah, terhadap, keluarganya, apa yang dilakukan, pada, pada, anak, dan istinya, oleh Rasulullah, Sallallahu, Sallallahu, ini sebagai, contoh pula, ya, kemudian, kemudian kita, kita lihat, tentang pengajaran, apakah pengajaran, yang boleh, diambil, daripada, hadis Rasulullah, yang berhubung, tak menjawab, seorang, lelaki, seorang suami, ataupun, pada, keluarga, seorang pelapa keluarganya, bagaimana, sebagai ketua keluarga, yang bersifat, kalau kita, ambil pengajaran ini, bahawa, Rasulullah mempunyai, sifat, Tawadok, Tawadok ini, dalam bahasanya, merendah diri, bukan rendah diri, tapi, merendah diri, mananya, Tawadok, mananya, dia, Tawadok, dalam, walaupun, keadaan dia hebat, tetapi, pada, pada pelaksanaan, pada dirinya, dia merasakan, ialah, sebagai satu, tanggung jawab, iaitu, tanggung jawab dia, kepada keluarga, walaupun, dia, hebat, mana pun, tetapi, tanggung jawab, kepada keluarga, tetap, diutamakan, itu, yang dikatakan, sebagai ketua keluarga, bersifat, Tawadok, dalam, kepada keluarga, jadi, tidak merasa, dia hebat, hebat, untuk, lakukan sesuatu, tetapi, dengan keluarga, ya, mengabaikan, ini contoh, ya, daripada, Nabi Hurairah, Raja Allah, An-Ami Hurairah, An-Nabi S.A.W. Kala, Al-Yadul-Ulyah, Khairul Minal, Yadis-Sukla, Wabda' bimantahul, Wakhairul Sadaqah, Ma'kana'an Zahrihi Ghinan, Wa Ma'yasta'atif, Wa Wa'yasta'atif, 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 Bagaimana, ya, tentang kelebihan, kita infat, harta kita, kepada, kepada, orang yang berhak, menerima, nafkah tadi, tengok, ya, daripada, Abu Hurairah, Raja Allah, An-Nabi S.A.W., daripada, Nabi S.A.W., Kala, kata Nabi, Al-Yadul Ulyah Khairum Min, Min Al-Yadis Suflah, ya, tangan yang tinggi, yang mana yang tangan di atas, tangan yang di atas, lebih baik dari tangan yang di bawah, tangan di atas, eh, tangan yang di atas, lebih baik dari tangan yang di bawah, ini adalah suatu, apa ini, permisalan, atau perbandingan, ya, sebagai misal, sebagai contoh, iaitu, dan, dahulukan dalam pemberian, pada orang yang menjadi tanggung, tanggunganmu, wabda' bimantahul, dan utamakan, dahulukanlah, orang yang di bawah, tanggungan, dan sebaik-baik kita nak melaksanakan selepas, ialah ketika kita kaya, kita berada, kita ada uang, ya, kalau dah miskin, dah tak, tak ada, ya, sebaik-baiknya, kerana, itu ya, nantikan saya menyebutkan, dan sesiapa yang, iffah, maknanya menjaga, menjaga diri, maknanya, siapa yang sopan, maka Allah akan, memelihara kesopanannya, ya, kalau sopan, dia tak mahu minta-minta, dan sebagainya, ini, apa, kita ada maruah, ada jagi, walaupun dia, miskin, walaupun dia memerlukan, tapi dia tidak pernah meminta-minta, maka orang-orang ini adalah, Allah akan, melihara kesopanan dia, baik, dan sesiapa yang, apa ini, sesiapa yang, mencukupkan diri, maknanya, memada, dengan, apa yang ada, Allah akan, mencukupinya, tetap Allah akan, mencukupinya, akan, dia tidak, apa ini, tidak akan merasa, kesukaran, atau merasa sesuatu, tapi dia lebih, mudah, apa yang dia ada, cukup, memandai dengan apa yang, yang ada, kalau kita lihat ini, apa kata yang di hadis ini, tangan yang di atas, tangan yang di atas, itu lebih baik, daripada tangan yang, di bawah, contoh yang kita lihat itu, ialah kita, tangan yang di atas, maknanya, tangan itu, kalau kita memberi, mengulur, sesuatu benda, kepada orang lain, apa yang kita pegang, tangan kanan kita itu, kita akan pegang, benda itu, dan kita, kita bagikan, kepada orang yang, yang kita nak beri, orang yang beri, biasanya, dia tangannya di bawah, maknanya, di bawah tangan kita, berarti kita nak ulu, dia akan sambut, jadi, itu yang dikatakan, tangan yang di atas, yang menyambut itu, tangan yang di bawah itu, yang menyambut, yang menerima, jadi, tangan yang memberi itu, lebih baik, daripada tangan yang, menerima, tangan yang utamakan itu, jadi, tangan yang, di atas itu, maknanya, tingkat beli terpegang, biasanya itu, tak ada orang, memberi, memberi sesuatu, atau memberi sesuatu, sergah, apa sebagainya, kita hulurkan tangan kita di bawah, orang ambil daripada atas, tak ada, biasanya, yang disebutkan di atas itu, maknanya, yang memberilah, itu dikatakan, berbeda dan bahasa, perbahaman, bahsanya, tangan yang di atas itu, memberi, dan orang yang bawah itu, yang menerima, dikatakan, di bawah, tangan yang di bawah, jadi, orang yang menerima, orang yang menerima, dengan orang yang memberi, jadi, yang di atas, yang memberi, orang yang memberi itu, lebih utama, daripada orang yang di, diberi, itu contohnya, itu dia punya maksud dia, kemudian, wabda, dalam keadaan itu pun, mana orang yang memberi itu, siapa yang nak, mula-mula nak diberi, siapa orang yang patut, orang yang mula, yang sepatutnya, yang seutamakan, orang yang, siapakah yang nak diutamakan, untuk beri, adakah kita beri, kepada orang miskin, kita beri kepada, tanah, kita beri kepada, apa untuk, apa ini, sedekah sana, sedekah sini, sedekah-sendainya, atas sebagainya, maka jawabkan itu, biman ta'amul, wabda, mulakan, pemberian kamu itu, sedekah kamu itu, apa saja, pemberian kamu itu, biman ta'amul, kepada orang yang, orang yang, apa ini, orang yang, orang yang, berada di, keluarga kamu, iaitu orang yang, menjadi, menjadi, tanggung jawab kamu, tanggung jawab, jadi orang yang, dia buat tanggungan lah, siapa yang tanggungan, iaitu, keluarga, siapa keluarga itu, ialah, anak isteri, kemudian, siapa, ibu bapa, itu semuanya, dalam keluarga, dalam keluarga itu, waris-waris keluarga itu, ya adik-beradik, dan sebagainya, kita utamakan, pemberian kita, kepada, ibu bapa kita, kepada anak kita, kepada adik-beradik kita, itu yang paling dekat, kalau takdanya, ada orang miskin, yang di luar, tapi ada keluarga kita, yang miskin, maka utamakan, yang keluarga itu, kerana dia, kemiskinan itu, kita bagi yang dia, utamakan dengan dia, kalau kerana keluarga, adik-beradik itu, bukan tanggung jawab dia, tetapi, sebagai keluarga, yang terdekat, maka dia, selayaknya, dia lah patut yang, menerima dulu, daripada orang yang lain, kalau kita nak berikan, sedekat kepada, masjid kepada, orang lain, ataupun kepada, orang-orang miskin lain, tetapi, sedangkan dalam, keluarga kita, masih ada orang yang, memerlukan, bantuan, maka kita utamakan, bantuan itu, kepada keluarga kita, jadi utamakan, wabda, piman ta'un, mulakan dengan, orang yang di bawah, tanggungan kamu, orang yang, di bawah, tanggungan kamu, jadi tanggungan kamu, tanggungan dari segi keluarga, tanggungan dari segi, nafkah da'iti, itu semuanya, adalah merupakan, orang yang paling dekat, siapa yang paling dekat dengan, kita itulah lebih utama, jadi kalau kita nak beri, lihat dulu, ada tak, keluarga kita, memerlukan, kita utamakan dulu, barulah, orang lain, orang lain, dan sebagainya, kadang-kadang, kadang-kadang, kita utamakan orang lain, kita tunjukkan, kita nak ubis dekat, tapi, keluarga kita, adik-beradik kita, ada yang memerlukan, dia tak dapat, apa-apa, jadi, yang sebaik-baiknya, sepatutnya, ialah, keluarga kita, inilah, yang diajar oleh hadis ini, supaya kita mulakan, dengan orang yang, di bawah tanggungan, hanya orang yang, jadi kaum kerabat kita lah, dalam hal, hal untuk memberikan, infab, jadi, jangan, kita utamakan orang lain, kita nak pergi, nak bantu itu, sana sini, ya, nak bantu itu, sepedangkan, dalam keluarga kita, masih ada orang yang, sangat, orang yang membutuhkan, dikatakan, wahirus sedekah, makana ala, zahrihina, dan sebaik-baik kita, berdasedekah, bagaimana, yang dikatakan, sebaik-baik bersedekah itu, ialah sedekah yang, mana ketika itu, kita, kaya, kita berduit banyak, pada masa itulah, kita bersedekah, masa kaya, masa duit kita banyak, itulah kita yang, satu-satunya sedekah, kerana, itulah, masanya kita, untuk, lakukan, sebab pada masa itu, kalau kita, duit kita banyak, tetapi kita tak ada satu, jiwa sedekah, tak ada rasa-perasaan, nak menolong, maka, apa yang kita, orang melakukan itu, maka, duit itu, mungkin akan digunakan, duit yang kita boleh banyak, tadi, katakanlah, duit itu, seribu lagi itu, kita gunakan, bukan untuk, nak bagi kepada orang, tetapi kita bagi, untuk, kita buat pelaburan lagi, kita buat pelaburan lagi, buat pelaburan lagi, jadi, akhirnya, duit tadi, tak pernah, turun kepada, orang yang, sepatutnya kita, tolong, jadi, sebaik-baik, pertolongan, sedekah, pertolongan itu, ialah, ketika kita kaya, kita sangat, mengurunkan duit, pada masa itu, kita sangat mengurunkan duit, kita nak gunakan untuk, yang lain untuk pelaburan itu, tapi, kita sanggup perubankan, pelaburan, tak perubankan kepada, itu, untuk, untuk, berikan, sedekah, jadi, kita tak berikan, itu yang lebih baik lah, ya, walaupun sedekah itu, sebagai sunat, tetapi, mana yang terbaik, jadi, pada masa ke, kaya, masa kaya, kerana kita, kita sangat mengurunkan dia, kita nak beli itu, nak beli ini, tiba-tiba, sebahagian itu, kita gunakan untuk, kita sedekahkan, bagaimana, akan terasa, maknanya, duit yang sepatutnya, kita boleh dapatkan barang, kita tak jadi, kita dapat barang, tapi kita, hanya, kita dapat, berurunkan kepada orang yang, mengurunkan, tak nampak dia punya keuntungan, di situ, tetapi, hakikatnya, ganjaran itu, daripada Allah, SWT, pada zahirnya, memang lah, tak dapat apa, tapi kalau duit yang seribu tadi, kita gunakan untuk, buat ini, untuk berdapat ini, beli ini, sebagainya, kan dapat, paedahnya, pada zahiri, nampaklah keuntungan itu, tetapi, kalau kita sedekahkan kepada orang, tak nampak keuntungan dia, tetapi keuntungan itu, lillahi ta'ala, kerana Allah, ala Allah kan, balas di, yang akan nanti, ini kelebihan, ya, baik, kalau dia, miskin, kalau dia memiskin, maknanya, mana dia miskin, apa yang dia nak berikan, sedangkan dia sendiri, dia memerlukan, daripada maskin, miskin itu, dia nak memerlukan orang, tak ada, itu tak ada duit, tidak ada apa, tidak untuk memerlukan apa, cukup untuk kita, cukup dah lah, tidak ada, daripada maskin itu, tidak ada kelebihan pada duit kita tadi, eh, tapi kalau, yang tadi nampak kelebihan dia tu, duit tu banyak tadi, boleh gunakan itu-duit ni, tapi, kita terpaksa, kita nak sedekahkan, jadi, tak dapat, apa kini, keuntungan daripada duit yang kita ada tadi, tapi kalau kita orang miskin, biasa memang kita tidak ada, buat pelaburan apa-apa, itu je lah, apa yang ada, itu je, jadi pada masa itu, tidak memerlukan duit, untuk kita, buat perguruan kepada orang lain, dan siapa yang bersopan, maknanya, ada sesetengah, ya, kerana kita ada maruah, nak jaga diri kita, kita tak sanggup untuk meminta-minta, sanggup untuk meminta-minta, kita minta, minta lah, kata, minta sana sini, kita, kita tak sanggup, kerana kita ada maruah, kita, kita orang yang, Allah perlukan kita kekuatan, kita ada fizikal cukup, badan-badan dia sehat, kita ada pelajar, kita ada ilmu, kita boleh gunakan ilmu pelajaran kita, dan tenaga kita, untuk mencari nafkah, walaupun dalam keadaan, sebab itu, katakan, orang yang, pergi, memengkul, memengkul kayu api, dia belanjakan, cari kayu api, dan dia jualkan, itu lebih baik daripada dia, meminta-minta, dia cari sendiri, maknanya, dia usaha sendiri, pergi ke, apa saja yang kita dalam, swasta kita, meniaga dan sebagainya, kita buat, khusus sendiri, kita tak mahu meminta-minta, supaya kita, sebagai orang yang, marahin, daripada kita, orang yang tak suka, tak mahu, kita buat kerja sendiri, kita ada tenaga, ini lebih baik, daripada kita, meminta, kerana meminta itu, sama ada, orang itu mengurih, ataupun tidak, sedangkan, kalau kita ada tenaga, kita buat kerja, jadi, keuntungan daripada tenaga kita, sungguh-sungguh buat kerja itu, insyaAllah, walaupun dalam, contohnya sekarang, dalam keadaan, PKP, dah banyak, orang-orang kita, yang meniaga itu, dibuat ini dan sebagainya, daripada dia kerja di atas, sebagai pilot dan sebagainya, tapi bila dah, kerja dah tak ada, tak boleh, kerja dah berhenti kan, dia buat kerja-kerja yang, dia boleh buat, bukan dia, tidak harapkan daripada, pihak kebenjikan sana sini, minta tidak, tapi dia berusaha, inilah yang terbaik, itu kata, khairul, ya di atas memuri itu, maknanya, bila memuri itu, maknanya kita ada duit, kita dalam keadaan, tak ada duit, kita bekerja, dapat duit, kita infalkan punah, itu lebih baik, daripada kita, minta-minta, kerana orang meminta-minta ini, itu sama ada, orang itu beri atau tidak, sedangkan kalau kita, buat kerja, sendiri, sungguh-sungguh, insyaAllah dia dapat, dapat apa yang kita, ajati, maknanya kita dapatlah, sekuang bang, untuk menampung kehidupan kita sendiri, tak boleh, kita untuk, apa ini, bersenang diri, ataupun kita, goyang kaki saja, tunggu harapan orang, boleh beri, sebagainya, supaya orang nak, badan kekuji kanan, beri dia dan sebagainya, supaya dia dalam, menjadikan orang yang, apa ini, apa ini, sebagai orang, yang memerlukan, jadi lebih baik kita, usahakan sendiri, jadi, maka kemudian, amanya sedah ni, ya guna Allah, ini bagaimana, diri, kita ada, ada kehormatan, kehormatan diri, dan siapa yang mencukupkan diri, maknanya memada dengan apa dia, kesubahan dia itu, maknanya memada ini, maknanya, apa yang diperlukan, itu dah cukupilah, dia boleh laksanakan, dia tak perlukan kepada orang lain, maknanya sedah ni, Allah akan berikan dia, kekayaan, orang yang, orang yang rasa dia kaya di sini, Allah akan berikan kekayaan dia, dia kenapa dia tak minta-minta pada orang lain, tangan yang atas memberi, dan tangan yang di bawah, peminta atau penerima, kelebihan kekayaan, kelebihan dari, keperluan seharian, sehari-hari, dengan sepantas yang sepatutnya, ya, dia setak persegan, untuk minta pada orang lain, walaupun merasa kekurangan, walaupun dia kekurangan, tetapi dia tidak sanggup untuk dia duduk, menadah tangan dengan mangkuk, dia tu di tepi jalan, minta sedekah tak mahu, jadi dia berusaha, dia pergi ke mana-mana, boleh dikerja, apa yang dia boleh kerja, pergi kat restoran-restoran, jadi pembasuh pinggan, pun dapat, dapat, apa ni, bayaran ni, sebab orang dia dapat diberi, untuk diri dia, ni, jangan kita, mencari orang, jangan jadi orang yang, malas nak kerja, kita nak mengharapkan orang lain, kita tak mahu kerja, buat, cari apa yang kita boleh, apa kemampuan kita, yang kita lakukan, kita, apa bidang kita, apa yang kita boleh buat, kita kena, usaha buat untuk, akhirnya orang tu, banyak orang-orang yang dulu, yang miskin, orang yang pernah jatuh, tapi dia usaha, 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 akhirnya dia dapat balik, sebagai orang-orang biasa, yang boleh, menghasilkan keuntungan tu, dirinya sendiri, sebagai impor, ya, ya itulah, saya rasa, kita dapat melihat, sebagai kesimpulannya tadi, ya, di mana, semuanya itu, kita, berasaskan kepada, usuah asanah, yang ditunjukkan, Rasulullah s.a.w. kepada kita, bahawa, setiap yang kita lakukan itu, adalah merupakan sesuatu, ya, apa ini, contoh kepada orang yang, di belakang kita, jadi kita sebagai, seorang lelaki, yang punya tanggung jawab, begitulah, ya, maka kita, tanggung jawab kita, kita sampai, kita, apa ini, lakukan untuk, untuk keluarga, dan untuk menyelamatkan keluarga kita, dan sebagainya, ini adalah suatu cara, bagaimana, kita sebagai seorang lelaki, kita, kita masuk ulul, nak peraihati ini, jadi kita, sebagai suami, kita tanggung jawab kita, untuk impakkan, ya, pelanja, untuk, warga kita, dan sebagainya, ini sebagai contoh, yang pernah, apa ini, contoh ini, kita lihat daripada contoh, Rasulullah s.a.w. sebagai, membuat kita, sebagai suhafah, asanah kepada kita, saya, ini yang saya dapat sampaikan, dan insyaAllah, dalam, pengajaran ini, juga dijelaskan, yang sikit lagi, ialah ketua keluarga, berkhidmat kepada keluarganya, sebagaimana, dia berkhidmat kepada dirinya sendiri, jadi, kalau dengan sendirinya, bagaimana, kita, tanggung jawab kita, maknanya apa yang kita lakukan semuanya itu, untuk diri kita, kita tanggung jawab kita, kita laksanakan, tetapi, jangan lupa, tanggung jawab kita, kepada keluarga, kepada anak isteri, dan sebagainya, atau dalam kaum kerabat kita, jadi, kita mesti, pandanglah, luas kepada, sekeliling kita, bukan untuk, kepentingan isteri, dengan ini, kemesraan, rahsia sayang, dan, kesihan, antara ketua, rumah, dengan keluarganya, akan menjadi, kenyataan, hasil daripada, usaha kita, infakkan harta kita, kepada keluarganya itu, akan memberi kesan kepada kita, contohnya, ialah, anak-anak kita sendiri, apabila kita, bertanggung jawab kepada anak-anak kita, maka, anak-anak kita akan melihat, apa yang dilakukan oleh bapaknya, dan apa yang telah, tindak tanduk yang baik, yang menjadi contoh, kepada dia, akan diikuti, dan inilah yang, setakat ini dahulu, dan saya, berakhir dengan, wabarakat Tauhid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kalau ada pertanyaan, sila, adakah, Adakah Nabi sebutkan, had tempoh masa, tanggung jawab penuh, seseorang ayah, kepada, kepada anak lelaki, dan, dan anak perempuan, Adakah, Nabi sebutkan, had tempoh masa, tanggung jawab penuh, seseorang ayah, kepada, anak, dan, ini, dari segi, umumnya, tanggung jawab kita, apakah had-had, adakah had, yang ditentukan kepada, kepada, anak lelaki, atau anak perempuan, jadi, sebagai, ayah, tanggung jawabnya, ialah, kepada anak-anaknya, jadi, anak-anak ni, ada anak lelaki, atau anak perempuan, jadi, segi tanggung jawabnya, perubahan tanggung jawabnya, yang sama, masanya tu, kalau kita lihat, ialah, dari segi kita, anak tu, setakat mana, balik, balik ke apa umur dia, dan sebebana, kemudian, bagaimana keadaan anaknya, sudah bekerja, atau tak bekerja, dan sebagainya, kalau dah, seorang anak, sudah, mempunyai tanggung jawab, sudah, mempunyai pendapatan, saya sendiri, maka dengan sendirinya, maka itu sudah, keluar dari, daripada tanggung jawab, ayahnya, contohnya lah, kalau dah, dia bekerja, contohnya, kalau, mengeluarkan zakat, contoh, zakat fitrah sekali pun, maknanya, tidak lagi, di bawah tanggungan, bapaknya, tanggungan, dia, dia sendiri, tetapi, bagi yang anak perempuan, tanggung jawabnya, selama mana, anak itu, masih lagi dengan tanggungan kita, sebagai, masih lagi, masih, apa ini, belum, bersuami dan sebagainya, maknanya, itu menjadi tanggung jawab kita, itu, itu contohlah yang, kita lihat, maknanya, anak-anak kita, selama mana, dia masih lagi, belum berkahwin, maka itu, anak itu, walaupun dia sudah bekerja dan sebagainya, itu sebagai tanggung jawab, seorang ayah, seorang ayah, tanggung jawabnya, mesti, ada pada, walaupun masanya, tidak ditentukan setakat mana, tetapi, ikut kemampuan, orang yang akan kita, tanggung jawab tadi, yang kita beri, di tanggung jawab tadi, iaitu kepada anak, jadi anak perempuan, setakat mana, dia, selagi dia masih lagi di rumah, maknanya, dia masih lagi, belum berkeluarga, maka dia, tanggung jawab, kepada ayahnya, bagi anak lelaki, kalau dia sudah, ya, maknanya sudah cukup, nafkahnya, dah boleh, mencari rezeki sendiri, maka itu sudah, jadi terlepas, daripada tanggung jawab, ayah. Ustaz, kita sekarang berada di dalam, krisis rumah, yang paling terkesan, adalah, runtuhnya, institusi keluarga Islam, ini yang terkesan, yang sedihnya, kita sebagai, datuk-datuk yang, kaihan, yang datuk-datuk, hanya, mampu melihat, cucu-cucu, kita, terdedah kepada, gaya hidup, bermewah-mewah, dan, menunjuk-nunjuk, di kalangan, di kalangan, para artis, ahli, politik, dan lain, apakah pandangan Ustaz, di dalam, hari ini, wah ini, luas sih, tajuk ini memang, merangkami keseluruhannya, soalan yang dia sebutkan di situ, ialah, ya, tentang, krisis keluarga lah, jadi, krisis keluarga dulu, sekarang itu sama, masih ada lagi lah, keluarga ni, krisis ni, itu tentang, kekeluargaan Islam, di mana, datuk-datuk, macam saya ni, sebagai seorang datuk lah, maknanya, melihat, melihat saja, hanya mampu melihat, cucu-cucunya, teredah kepada, gaya hidup, bermewah-mewah, jadi, hal ini, kita, jangkaan-jangkaan ini, kita, yang penting pada kita, tanggung jawab kita sebagai, seorang ayah dulu, menjadi contoh kepada, anak-anak, jadi, kalau sudah datuk, ini, kita dah, kira-kira dah, kebanyakannya, sudah, tanggung jawab itu, sudah tidak lagi kita tanggung, yang itu, ditanggung oleh, bapak-bapak, kepada, cucu kita tadi, jadi, anak-anak, yang sudah, dewasa, sudah, mempunyai, tanggung jawab sendiri, sudah kecinti, itu, sebagai tanggung jawab, cuma, bagi kita, sebagai, dulu, sebagai ayah, sebagai laki, sebagai ayah, itu, sepatutnya, itu, menanamkan, dalam hati mereka, ialah, ketakuan kepada Allah, bagaimana kita nak, apa ini, memberikan ilmu kepada dia, untuk diamalkan oleh mereka, jadi, setakat mana kita, dapat, mempengaruhi mereka, masa kita kecil, iaitu, sebab, anak-anak, biasanya, dari kecil, dia akan ikut, ikut, apa yang dilakukan oleh, ibu bapak dia, tetapi, kalau sudah, dah besar, dah, dia dah, pergaulannya, dah, bebas, luas, dan itu, sudah, apa ini, tanggung jawab itu, walaupun, tanggung jawab itu, tidak ada pada kita, sudah, sudah bekerja dan sebagainya, tapi, oleh kerana dia, contohnya itu, perlu kepada, sendiri, sepatutnya kita beri contoh, apa nak buat, kalau dah kita sendiri, dah, beri contoh yang baik, tetapi, tak ikut itu, terpulanglah, pada mereka, jadi, tanggung jawab kita, kita sudah laksanakan, kita terhadap contoh yang baik, dalam hal kekeluargaan, dalam hal kita, ya, menunjuk-nunjuk, dan sebagainya, kita menunjuk-nunjuk, ini, sesuatu yang, yang berlaku lah, dalam kemewahan manusia, maksudnya, nak tunjuk, kehebatan dia, yang, yang sebutkan sebabnya itu, sebab itu, yang paling takut, akhir zaman nanti, ialah, syirik yang, yang kecil, syirik yang tersembunyi, kemudian, sahabat kata, tanya, ya rasulah, apakah dia katakan syirik kecil itu, ataupun, dosa kecil itu, jawabnya, syirik kecil tadi, ialah, al-riak, iaitu, menunjuk-nunjuk, jadi, sebab menunjuk-nunjuk, riak dah memang salah, jadi, sebab itulah, pendidikan itu, mesti daripada awal, kita didik daripada awal, daripada, anak-anak, kalau sudah, kita dah besar, kita nak didik, memang sudah lah, sebab pengaruh luar ni, pengaruh media ni, lebih daripada, pengaruh keluarga, dalam keadaan ni, apa ni, dunia dah terluas, alam dah terbuka kepada manusia seluruhnya, yang sudah sukar, nak, nak dikawal, mana-mana masa ini, sudah lah, ya, masih, masih tanggung jawab, masih, masih lah, maknanya, apa yang nak kita lakukan itu, dekat mana, yang kita, kita, berada dengan keluarga kita, dan, kalau dia dah, sudah keluar itu, maknanya, walaupun itu, kita merasa, kesalah dengan apa yang itu, sebab, kita seolah-olah, kita pendidikan, kita tidak berberi kesan kepada, pengaruh itu, sama lah kita, ahli masyarakat, memikirkan perkara-perkara itu, untuk, sama-sama kita, mengelakkan daripada, perkara-perkara yang, dikatakan, ria, ataupun, menunjuk-menunjuk, yang berlakulah, ya, celebriti-selebriti, sebagainya, ya kadang-kadang, ya, dia tidak menunjukkan contoh, kepada orang yang, di, yang, yang, menengar, atau yang melihat, ya, yang baik, Ustaz, adakah Nabi sebutkan, ah, tu dah, nyebut tentang, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, bila tiada makanan, ah, tadi Ustaz ada, menyebut, tentang Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, bila tiada makanan, baginda niat berpuasa, saya, terfikir, bilakah masa niat Nabi itu, adakah, masa makan pagi, ia, sebagainya, pukul tujuh pagi, ataupun, masa sahur, ah, bolehkah kita, berniat, selepas suruh, ni, masalah ni, Nabi ni, nak bagi contoh kepada kita lah, bagaimana, apa, apa ni, perbuatan Nabi itu, menjadi contoh kepada kita, jadi, soalan ini, ialah, saya khususkan, ialah, sembahyang, apa ni, puasa sunan, bukan puasa, bukan puasa, puasa wajib, puasa wajib, niat pada waktu malam, ikut syafi'i pada waktu malam, ya, jadi itu, tetapi, yang ini maksudnya ialah, puasa sunan, ya, puasa sunan, takdirnya lah, kita pada hari, apa ni, hari Isnin, ataupun hari-hari lain ke apa tu, jadi, pada pagi basi tu, kita belum makan apa-apa lagi, ha, belum makan apa-apa lagi, tiba-tiba, bila tengok, tiba-tiba, tak ada apa makanan, tak ada apa-apa makan, kita pun, ha, begitu saya puasa lah, jadi, sebelum kita makan pagi, kalau dah makan pagi tu, maknanya bukan, dah, apa dah, waktu tu, aneh, waktu pagi tu lah, ya, waktu pagi tu, bukan waktu makan pagi, waktu pagi tu, ya, bila kita dah rasa nak puasa, kita, nama tu, saya nak puasa, kan ni, ha, itu, tapi, syaratnya sebelumlah dia makan, ha, jadi, Nabi lakukan itu, apabila dia tanya pada Aisyah, tentang makanan pada waktu pagi, waktu pagi tu, dia tanya pada Aisyah, ya Aisyah, tak ada ya Rasulullah, maka dia pun kata, saya puasa, itulah yang saya dapat lihat, daripada apa ni, usuah Nabi, tentang, ibadat yang sunat, yang dilakukan, ketika dalam keadaan yang, yang kritikal, maknanya masa, yang, yang tidak ada makan, sebagainya, itu, sebagai, satu contoh, bolehkah kita, berniat selepas subuh, niat selepas subuh ni, nak bagi, lepas, apa niat selepas subuh ni, bagi yang, kuasa sunat, ya, sunat ni, yang dia, selama dia belum makan, tapi kalau yang, kuasa, kuasa partuh itu, dia ada hukum masinglah, hukum mana, sebuasa sebelum, sebelum kita subuh, wala'ah. Habis. Habis. Satu lagi soalan tu, saya cadang, satu tajuk lagi, sifat seorang isteri, ketika bersama keluarga, boleh ya Zara, jadi, sifat, siapa cadangan, tajuk, sifat, seorang isteri, seorang isteri, dia ada segi tanggung jawab, isteri ada segi tanggung jawab, dalam hadith menjalankan, seorang isteri, terhadap, terhadap suami, itu ada tanggung jawabnya, dalam bab, ada khas dalam, beratus dahin, ada bab mengenai tanggung jawab, yang mana, tanggung jawab isteri, iaitu apabila, contoh aje lah, ini contohnya, banyak lagi hadithnya, contohnya apabila, seorang suami, seorang suami, balik daripada musafir, dalam pada ketik itu, apa ni, isteri puasa, pada masa itu, suami, balik, maka dia, pada masa itu, dia puasa sunat itu, dia, dibatalkan, kerana, kehadiran suami pada waktu itu, itu sebagai contoh, banyak lagi lah, contoh-contoh yang, yang, menjadi tanggung jawab, seorang isteri, kepada suami, di dalam kehidupan, banyak lagi ya, Allah ma'ala. Alhamdulillah, rasanya, dah habis soalan, soalan. dah hadir nampak. Jadi, Alhamdulillah, kemudian, kemudian,